Kembali lagi di Inset Pagi Pemirsa, ini ada kabar dari Samuel Rizal. Selain terkenal sebagai pemain film, bintang iklan, pemain sinetron juga, ternyata banyak yang gak tau bahwa dia adalah seorang atlet basket. Nah katanya untuk menjadi pebasket itu tidaklah mudah. Banyak sekali hal yang ingin dia bagikan dengan kita semua, bagaimana sulitnya menjadi seorang atlet. Nah langsung ini dia, Samuel Rizal. Sebelum menjadi artis, Samuel Rizal seperti diketahui adalah seorang atlet basket junior tingkat nasional. Berbagai pertandingan dan turnamen basket, baik di dalam maupun di luar negeri, pernah ia ikuti di era tahun 1997-an yang lalu. Namun siapa sangka, dibalik kesuksesan Samuel menjadi atlet basket, terdapat cerita yang tak menyenangkan, bagaimana ia jatuh bangun dalam meraih prestasinya di cabang olahraga tersebut. Salah satunya, Samuel mengaku, pernah mendapat bayaran 350 ribu rupiah saat dirinya memperkuat sebuah tim basket dikala itu. Orang-orang mungkin tau saya kuatnya di basket. Cuman ya, orang-orang gak tau jatuh bangun saya di basket. Jadi saya dibayar 350 ribu per bulan, sebagai atlet junior, kan orang-orang gak tau. Tahun berapa sih itu? Tahun 97-98. Gitu. Kan banyak orang-orang gak tau jalan hidup saya sebelum jadi artis. Gitu. Ya, dan lain sebagainya itu banyak yang saya bisa bagi. Saya bukannya bangun terus di olahraga Indonesia. Saya jatuh bangun juga di olahraga Indonesia, khususnya basket. Tapi kan yang diperlakukan seperti itu bukan basket doang. Saya kan ngikutin olahraga Indonesia juga. Di saat dirinya masih mendukuni karir sebagai pemain basket tingkat junior nasional, Samuel kemudian memutuskan terjun ke dunia akting. Walau sudah menjelma menjadi artis terkenal di era tahun 2000-an, Samuel bukanlah orang yang lupa kacang akan kulitnya. Bola basket yang mengantarkan dirinya menjadi atlet nasional tetap ia jalani seiring karirnya di dunia akting. Dari semua pengalaman itu, baik sebagai atlet maupun artis, Samuel pun mengaku bahwa ia senang bisa berbagi pengalaman kepada orang lain. Saya dulu di basket sempat junior nasional sebelum main film Terus Uji Langkung. Film pertama saya, gitu. Mungkin kalau saya terusin, mungkin aja bisa jadi pemain nasional. Cuma saya juga nggak berharap dan itu juga nggak bisa diulangin lagi karena saya cuma sampai di junior nasional lalu saya ke dunia kartisan. Tapi, lagi saya di dunia artis bukanlah saya stok basket, kan. Gitu. Sampai sekarang saya juga masih kompetisi basket. Jadi saya tahu sekarang. Bahkan saya, itungannya sekarang saya mimpin tim basket yang saya bangun sekarang, gitu. Saya yang organis semuanya dari A sampai Z. Pokoknya selama 20 tahun saya berkarir di bidang olahraga dan keatletan, saya cukup punya banyak penalaman yang bisa saya bagi. Gitu aja. Setelah menggeluti karir sebagai pemain basket selama 20 tahun, kini Samuel sudah memiliki sebuah klub basket. Walau repot mengurus semua keperluan klub basketnya, Samuel mengaku senang karena apa yang telah didapatnya saat ini bukan datang dengan sendirinya, melainkan melalui sebuah proses panjang dan berliku. Saya punya, sudah bilang tadi, saya ada klub basket sudah jalan selama 6 tahun. Ya 6 tahun tidak dibilang lama, juga nggak bisa dibilang bentar. Tapi saya di situ semua saya urus. Dari kostum, kostum dibagi jadi dua, kostum tanding, kostum latihan. Yang organize saya, yang buat saya, uang iuran yang kumpulin saya, turnamen yang nyari saya, yang urusin jam mainnya di mana semua, saya, yang urusin lapangan kita latihan di mana, saya, gitu. Ya, teman-teman basket saya, tahulah bagaimana saya mengorganize dan mengkoordinir klub basket yang saya punya sekarang, yang saya ada sekarang. Ya toh, bukan buat saya ini, kita semua, gitu. Teman saya dan teman-teman saya, cuman yang menggerakkan, itu saya. Ya capek, pasti. Pasti ada drama, pasti ada beda pendapat, pasti ada beda opini, pasti ada gesekan. Cuman kan, ya, semua itu, ya nggak di saya dan klub saya, nggak di Jakarta Rusun Festival, semua pasti ada bentrokan dan gesekan. Nggak mungkin, berangkat ke Spanyol, gore, asik, yuk, bikin semua event, terus berangkat ke Spanyol. Nggak, pasti ada prosesnya. Proses nggak enaknya pasti ada, gitu. Saya kan ngikutin olahraga Indonesia juga. Di saat dirinya masih menukuni karir sebagai pemain basket tingkat junior nasional, Samuel kemudian memutuskan terjun ke dunia acting. Walau sudah menjelma menjadi artis terkenal di era tahun 2000-an, Samuel bukanlah orang yang lupa kacang akan kulitnya. Bola basket yang mengantarkan dirinya menjadi atlet nasional tetap ia jalani seiring karirnya di dunia acting. Dari semua pengalaman itu, baik sebagai atlet maupun artis, Samuel pun mengaku bahwa ia senang bisa berbagi pengalaman kepada orang lain. Saya dulu di basket sempat junior nasional sebelum main film, terus uji langkung. Film pertama saya, gitu. Mungkin kalau saya terusin, mungkin aja bisa jadi pemain nasional. Cuman saya juga nggak berharap dan itu juga nggak bisa diulangin lagi karena saya cuma sampai di junior nasional lalu saya ke dunia artisan. Tapi, lagi saya di dunia artis, bukan lagi saya stok basket, kan. Gitu. Sampai sekarang, saya juga masih kompetisi basket. Jadi saya tahu sekarang, bahkan saya hitungannya sekarang saya mimpin tim basket yang saya bangun sekarang, gitu. Saya yang organis semuanya dari A sampai Z. Pokoknya selama 20 tahun saya berkarir di bidang olahraga dan keatletan, saya cukup punya banyak pengalaman yang bisa saya bagi. Gitu aja. Setelah menggeluti karir sebagai pemain basket selama 20 tahun, kini Samuel sudah memiliki sebuah klub basket. Walau repot mengurus semua keperluan klub basketnya, Samuel mengaku senang karena apa yang telah didapatnya saat ini bukan datang dengan sendirinya mainkan melalui sebuah proses panjang dan berliku. Saya punya, sudah bilang tadi, saya ada klub basket, sudah jalan selama 6 tahun. Ya, 6 tahun tidak dibilang lama, juga nggak bisa dibilang bentar. Tapi saya di situ, semua saya urus. Dari kostum, kostum dibagi jadi dua, kostum tanding, kostum latihan. Yang organize saya, yang buat saya, uang iuran yang kumpulin saya, turnamen yang nyari saya, yang urusin jam mainnya di mana semua, saya yang urusin lapangan kita latihan di mana, saya itu, ya teman-teman basket saya, tahulah bagaimana saya mengorganize dan mengkoordinir klub basket yang saya punya sekarang, yang saya ada sekarang. ya toh bukan buat saya ini kita semua gitu, teman saya dan teman-teman saya, cuman yang menggerakkan, itu saya. Ya capek, pasti. Pasti ada drama, pasti ada beda pendapat, pasti ada beda opini, pasti ada gesekan. Cuman kan, ya, semua itu, ya nggak di saya dan klub saya, nggak di Jakarta Rusun Festival, semua pasti ada bentrokan dan gesekan. Nggak mungkin, berangkat ke Spanyol, hore asik, yuk, bikin semua event, terus langsung ke Spanyol. Nggak, pasti ada prosesnya. Proses nggak enaknya pasti ada, gitu. Semi, thank you, sudah berbagi dengan kita. Tadi udah pengalamannya udah kayak, berarti manager tim ya, karena sudah menyiapkan, siapa yang menyiapkan tempat latihannya? Saya. Yang menyiapkan kostumnya? Siapa saya? Udah kayak istri gitu ya, kayaknya ngayom banget, ngemong banget. Siapa yang ngepel? Saya. Siapa yang bersihin? Siapa yang cuciin? Siapa yang jaga anak-anak? Siapa saya? Saya, Pak, saya. Udah kayak begitu ya, kayaknya memang udah cinta banget sama yang namanya basket, sama yang namanya olahraga, jadi memang kayaknya udah couple gitu, jadi cocok banget. Memang badannya juga atletis, aduh, rambut botak itu kan khas banget dengan anak-anak basket gitu ya, dan magician mungkin. Oke, terima kasih banyak sama Melo Rizal. Oke, selain itu pemirsa, ada kabar menarik lainnya, yaitu dari Cakrakan, yang katanya dia akan go internasional. Sesaat lagi di Insert Pagi. Sesaat lagi di Insert Pagi. Sesaat lagi di Insert Pagi. Sesaat lagi di Karen. Terima kasih.